Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihin nasta'in ala umur dunia wad din Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya iwal mursalin Waala alihi waqsobihi ajma'in amma ba'du Rabbisroh li sodiri wa yasiri amri Wahdul uqdatam mirisani yafkawul qawri Alhamdulillah puji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita kenikmatan Kenikmatan sehat wa alafiat Kenikmatan apa lagi? Banyak ya Kenikmatan Banyak kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Sampai dikatakan bahwa Seandainya Lautan Jadi tintanya Kemudian ranting-ranting pohon jadi penanya Untuk mencatat kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala Itu belum cukup Bayangin Begitu banyak hikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Sedikit sekali hambaku yang bersyukur Sedikit banget Adanya kita tuh Ngeluh ya Paling ngeluh Ada sedikit masalah Jadi yang lebih kelihatan tuh ngeluh Padahal Kalau di sisi lain banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Mungkin bisa mengurangi Keluhan Atau masalah dalam kehidupan kita Kemudian Selawa Setelah salam Selalu kita ucapkan kepada jujur kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga di akhirat kelak Kita dikumpulkan bersama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amin ya rabbal Amin ya rabbal Amin Terima kasih kepada Teman-teman semua yang sudah bergabung disini Alhamdulillah udah ada Berapa Empat ratus lah mas saya ya Nolnya Tapi pada Pada grindingnya Tidak apa-apa Yang penting Semangatnya jangan sampai menurun Dan Amin Insya Allah Kajian hari Senin kita Istiqomahkan Walaupun mungkin Tidak Bisa Cepat Karena saya juga Jadwal Ada jadwal Jadinya Langsung Estafet Jadwal itu estafet Bismillah Insya Allah bisa Materi pada hari ini Ya materi pada Hati ini itu Tentang hadis Ya hadis Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Yang mana materinya adalah Tentang Hadis Sokhe Bukho Bukhari Ya Disini kita Ada namanya Di Babul Iman Kitabul Iman Jadi agak sedikit Apa namanya Tidak apa-apa Nanti yang lain Nanti menyusul Di Kitabul Kitabul Iman Dan ini juga Apa namanya Materi ini berhubungan juga Sama yang kemarin Yaitu Rukun Rukun apa Rukun Islam Rukun Islam Nah kemarin Kalau Rujukan Fiki Itu Kitab apa Ada yang tahu Safi Natu Najah Iya Kitab Safi Natu Najah Kalau Fiki Kalau hadis Waktu yang lalu Pilihan Dan sekarang Kita dikitabin aja Biar nanti Lebih mudah Teman-teman Mencari referensinya Kita Kita Kajian Bukhari Kajian Bukhari Nah Ini materi Pada malam hari ini Yaitu Tentang Bangunan Bangunan Islam Kalau orang Islam Melakukan Lima perkara ini Maka Orang Islam Jaya Dulu Dulu tuh Umat Islam Itu Jaya Hampir Hampir Separuh dunia itu Dimiliki oleh orang Islam Sampai Orang-orang Non-Muslim Itu Takut Sama orang Islam Jaman-jaman Khalifah Dulu tuh Orang Islam tuh Disegani Setelah Peninggalan Rasulullah Kemudian Khalifah Abu Bakar Umar Usman Ali Sampai Di Khalifah Usmania Bani Usmania Bani Abasyah Di Turki Itu Yang terhadapkan Di Turki Terakhir Sudah mulai Kesini Kesini Islam itu Sudah hilang Wibawa Kenapa? Karena Tiang-tiangnya Sudah Sudah mulai Rapuh Tiangnya Kalau rumah Rumah itu Minimal Tiangnya Ada berapa? Empat Harus Empat lah Minimal Kanan Ada empat Jadi bisa bentuk rumah itu Empat lah Kuat Ini lima Baru taruh Di tengah-tengahnya Kayak bikin tenda Kayak bikin tenda Ini An-Abi Abdillah Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab Radil Anhumah Kola Dari Abi Abdurrahman Abdillah Abdullah Ibnu Umar Dari Abdullah Ibnu Umar Radil Anhumah Semoga Allah Meridoi Mereka Keduanya Kola berkata Siapa yang berkata? Yang berkata Abdurrahman Yang berkata adalah Abdurrahman Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Bin Khattab Berkata Samit Aku mendengar Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Ya'kul berkat Bersabda Dunial Islam Ala Khomsin Materinya Udah dapat kan Materinya Di grup ya Ada ya Materinya Di grup ya Alhamdulillah Ada ya Jadi Materi di grup Bisa ditulis Di buku tulis Jadi Apa namanya Harapan saya Teman-teman Mencatat tuh Materi-materi Punya buku tulis Sendiri Dicatat Ditulis Jadi Jadi nanti Nggak terasa Sudah Berapa Tahun Berapa Bulan Materinya Banyak Syukur-syukur Dihafali Bunial Islamu Ala Khomsin Kata Rasulullah Islam Dibangun Atas Lima Per Kalah Bunia Dibangun Al-Islamu Islam Ala Khomsin Atas Lima Perkara Jadi Bangun Islam itu Kuat Kalau kita melakukan Lima ini Maka umat Islam Akan kuat Minimal-minimal Dalam diri kita Lima ini Dijaga Lima ini Dijaga Insyaallah 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 Kita Terselamatkan Insyaallah Kita Bahagia dunia Akhir Amin Yaitu Syahadati Ala Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Muhammad Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Nah ini Dalil Rukun Islam Yang kita Belajar Di Safi Natu Najah Dalilnya Ini Syahadati Ala Ilallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Pertama Syahadat Kita Bersaksi Allah Adalah Tuhan Kita Nabi Muhammad Adalah Nabi Surit Taladan Kemudian Wa Ikom Mis Solat Mendirikan Solat Sekarang Banyak Orang Solat Itu Pada Ditinggal Solat Ditunda Solat Pada Nggak Solat Lihat Generasi Sekarang Anak Muda Sekarang Lagi Ramai Cittayem Tau Nggak Yang Dicitayem Itu Tau Ya Yang Lagi Ramai Dicitayem Cittayem Fashion Week Apa Jadi Agik Trend Sekarang Anak Anak Muda Jadi Udah Mulai Apa Kekuatan Islam Itu Sudah Mulai Menurun Kenapa Karena Tiang Tiangnya Itu Udah Mulai Rapuh Jadi Umat Islam Sudah Udah Nggak Kuat Makanya Ada Sebagian Ulama Ulama Yang Mana Menggalak Bukan Menggalakkan Apa Namanya Memensiarkan Ayo Sholat Orang-orang Da'wah Ayo Sholat Di masjid Sholat Kenapa Karena Itu Sebagai Tiang Waiqam Banyak As-sholatu Imaduddin Sholat Itu Adalah Tiangnya Agama Banyak Ades Ades Mengenai Kutama Sholat Wa'ita Izzaka Dan Membayar Zaka Banyak Orang Yang Punya Harta Tapi Lupa Di zakat Ya Banyak Apa Namanya Untuk Membersihkan Atau Menolong Boleh Nggak Saya Punya Harta Tapi Saya Memberikan Ke Orang Tertentu Nggak Apa Asalkan Orang Itu Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Kemudian Wahajul Baiti Wasaw Miromadon Nah Ini Ada Mungkin Ada Pertanyaan Ustadz Kok Di tempat Lain Wasaw Miromadon Wahajul Baiti Manis Tato A Ilai Sabila Nah Dengar Yang Kayak Gitu Ustadz Ini Puasa Dulu Kalau di hadis Ini kok Haji dulu Baru Puasa Ada yang Ada yang di hadis Lain Puasa dulu Baru Haji Hajinya terakhir Kalau ini kok Haji dulu Baru Puasa Nah Inilah Kelebihan Kita Belajar Il Ilmu Jadinya Kita Mengetahui Banyak Ilmu Ketika Kita Mengetahui Banyak Ilmu Kita Tidak Mudah Menyalah Tidak Mudah Menyalahkan Ada Hadisnya Yang Mana Ada Puasa Dulu Kemudian Haji Ini ada lagi Hadis Haji dulu Baru Puasa Jadi Salah nih Ustadz Yang benar itu Puasa dulu Baru Haji Karena dia Tahunya Hadisnya Hanya Lafat Terakhirnya Puasa Baru Haji Tahunya Tapi Karena kita Belajar Terus Jadi kita Tahu Itu Fungsinya Belajar Semakin Banyak Mengetahui Ilmu Pengetahuan Maka Tidak Mudah Menyalahkan Kuncinya Dasar Kunci Dasar Apa Namanya Daram Berilmu Kalau Ada Orang Mudah Menyalahkan Mudah Menyalahkan Ini Salah Atau Ini Kafir Ini Apa Kemungkinan Ada Ilmu Ilmu Yang Belum Tuntas Atau Belum Banyak Terlalu Monoton Ini Tapi Ketika Kita Belajarnya Banyak Belajar Ilmu Jadi Banyak Pengetahuan Oh Seperti Ini Oh Seperti Ini Kemudian Kita Ada Benang Merah Istilahnya Ada Garis Besarnya Seperti Itu Jadi Kuncinya Disitu Ini Dilihat oleh Bukhari Dan Muslim Banyak Sekali Apa Namanya Syarah Jadi Intinya Adalah Intinya Adalah Fondasi Fondasi Adalah Islam Itu Lima Jadi Dalam Diri Kita Lima Ustadz Saya Belum Mampu Haji Gak Apa-apa Berdoa Minimal Empat Bukan Empat Lima Lima Nya Gak Ada Batas Minimal Gak Ada Batas Minimal Misalnya Emang Haji Juga Pergi Haji Apabila Kamu Mampu Maka Kita Berdoa Ya Allah Mampukan Aku Untuk Bisa Berangkat Haji Amin Ya Insya Allah Kita Semua Dimudahkan Untuk Menyempurnakan Keislaman Kita Amin Ya Jadi Sebelum Allah Memanggil Kita Kita Diizinkan Nama Allah Untuk Berangkat Haji Tetapi Seandainya Kita Pengen Haji Banget Pengen Tapi Namanya Usia Gak ada Yang Tahu Ya kan Usia Gak ada Yang Tahu Allah Sudah Memanggil Allah Sudah Memanggil Kita Sampai Kita Belum Berangkat Haji Insya Allah Semoga Kita Harapan Kita Semoga Kita Mendapat Pahalaha Haji Kita Berharap Yang penting Ada Niat Dululah Bismillah Ya Yang penting Ada Niat Niat Usaha Niat Sampai Ada Apa Namanya Tabungan Haji Tabungan Sendiri Celengan Ada Celengan Haji Nabung Saking Pengennya Haji Nabung Ada Ada Sebagian Orang-orang Yang Seperti Itu Punya Tabungan Saya Punya Apa Punya Kenaran Juga Sama Dia Tabungannya Apa Coba Tabungannya Pakai Galon 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 Air Dia Nggak Nggak Nabung Di Bank Kenapa Nggak Nabung Di Bank Karena Takut Diambil Takut Takut Ambil Gitu Namanya Duit Gatel Gitu Kan Diambil Lagi Diambil Lagi Gitu Namanya Kadang Coba Nabung Diambil Diambil Saya punya Itu Ada galon Ada Uangnya Untuk Ini Katanya Untuk Umrah Tapi Itu Berbagai Macem Cara Salah Satu Bentuk Ikhtiar Salah Satu Bentuk Cara Ada Niat Dengan Cara Baik Insya Allah Nanti Allah Akan Mudah Jadi Syahadat Syahadat Asyadu Ala Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Apabila Di dalam Kehidupan Kita Ada Perbuatan Perbuatan Yang Kemungkinan Ada Apa ya Kayak Kesirikan Gitu Maka Kesirikan Kesirikan Maka Kita Syahadat Lagi Syahadat Lagi Istighfar Lagi Takutnya Ada Perkara-perkara Yang Mana Membuat Allah Enggak Suka Allah Senang Kepada Hamba-hambanya Yang Suka Istighfar Suka Minta Allah Senang Kenapa Setan Iblis Kenapa Iblis Dibenci Sama Allah Karena Iblis Salah Dia Tahu Salah Tapi Karena Ada Kesombongan Diri Dia Enggak Mau Minta Maaf Sama Allah Ketika Udah Tahu Allah Marah Ketika Iblis Suruh Sujud Sama Nabi Adam Nabi Adam Produk Barulah Mungkin Kalau Dalam Perusahaan Allah Menciptakan Marekat Menciptakan Iblis Kemudian Allah Menciptakan Produk Terbaru Namanya Manusia Namanya Manusia Produknya Namanya Manusia Dibuat Kelebihan Manusia Adalah Dia Punya Akal Makanya Malekah Suruh Sujud Sama Manusia Kemudian Iblis Suruh Sujud Sama Manusia Karena Manusia Ini Ada Kelebihan Yang Tidak Dimiliki Sama Iblis Dan Tidak Dimiliki Sama Malekah Manusia Punya Akal Punya Pikiran Dan Manusia Ini Bisa Baik Baiknya Melebihi Malekah Dan Manusia Ini Bisa Jahat Jahatnya Melebihi Iblis Melebihi Setan Saking Jahatnya Bisa Melebihi Setan Juga Heran Ini Manusia Ini Melebihi Saya Wah Sampai Geleng Geleng Kalau Manusia Sudah Jahat Wah Kacau Pokoknya Melebihi Iblis Iblis Juga Heran Dan Kalau Manusia Sudah Baik Bisa Melebihi Baiknya Malekah Kenapa Demikian Karena Manusia Dikasih Napsu Manusia Dikasih Napsu Yang Mana Ada Pilihan Ada Pilihan Yang Mana Dia Bisa Berbuat Baik Bisa Berbuat Jahat Kalau Malekah Memang Sudah Diciptakan Berbuat Baik Terus Kalau Iblis Memang Sudah Diciptakan Berbuat Jahat Terus Tapi Manusia Bisa Milih Dia Salah Satu Dan Manusia Ini Pokoknya Ciptaan Allah Yang Bagus Makanya Malekah Sama Iblis Sudah 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 Tapi Iblis Tidak Sudah 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 Merasa Sombong Ada Sombong Akhirnya Allah Marah Sama Iblis Iblis Kan Aslinya Di Surga Iblis Aslinya Di Surga Sama Sama Malaikat Iblis Sudah Takdir Sudah 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 Kudut Irodat Allah Iblis Allah Marah Iblis Diusir Ke Neraka Iblis Bukannya Minta Ampun Ya Allah Maaf Aku Salah Malah Nantangin Karena Kesombongan Di Allah Marah Bukannya Sudah Tahu Allah Marah Bukannya Ya Allah Maafkan Aku Ya Allah Aku Mohon Maaf Aku Akan Sujud Sama Nabi Adam Aku Akan Taat Sebenarnya Bukan Sujud Nabi Adam Dilihat Ketaatannya Itu Sebenarnya Yang Dilihat Itu Ketaatannya Sama Allah Taatnya Sama Allah Seperti Ujiannya Cobaan Nabi Ibrahim Menyembelih Nabi Ismail Tahu Kan Nabi Ibrahim Kisah Nabi Ibrahim Menyembelih Nabi Ismail Kan Perintah Dilihat Dari Besarnya Itu adalah Kata Perintahnya Itu Taat Enggak Perintah Allah Akhirnya Nabi Ibrahim Taat Apa kata Perintah Allah Akhirnya Apa Ketika Ingin Menyembelih Nabi Ismail Allah Ganti Ganti Dengan Domba Dengan Domba Gitu Dengan Domba Akhirnya Diabadikan Sampai Saat Ini Sampai Zaman Sekarang Kenapa Karena Ketaatannya Itulah Sebenarnya Jadi Kata kunci Besarnya Itu adalah Ditaatnya Iblis Ini Kenapa Allah Marah Bukan Disujudnya Bukan Suci Kepada Nabi Adam Tapi Karena Dia Tidak Mau Taat Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ketika Dalam Kedika Kita Ada Kesalahan Atau Ada Keliru Kita Baca Istifa Minta Ampun Ya Allah Saya ada Salah Tolong Bimbing Atau Apa Makanya Itu Dari Makna Banyak Sahadat Ini Kalau Dijabarkan Itu Lumayan Banyak Dan Allah Subhanallah Berfirman Surat Yunus Dan Janganlah Kamu Menyembah Apa-apa Yang Tidak Memberi Manfaat Ya Memberi Mudera Selain Allah Jadi Allah Tidak Suka Makanya Dosa Yang Paling Asyirk Kubillah Syirik Kepada Allah Syirik Kepada Allah Makanya Termasuk Ini Juga Termasuk Syirik Kecil Itu Ketika Kita Sakit Yang Pertama Kali Ditingat Adalah Obat Ya Kita Sakit Sakit Yang Pertama Kali Ditingat Adalah Obat Obat Bisa Menyembuhkan Nah Itu Termasuk Siri Kecil Pertama Kali Yang Ditingat Adalah Ketika Kita Sakit Yang Menyembuhkan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Rasulullah Ada Ikhtiar Apa Ikhtiar Berobat Berobat Ya Segala Penyakit Ada Obat Ada Obat Jadi Jadi Oh Karena Rasulullah Menyarankan Kalau sakit Berobat Saya Berobat Jadi Kalau kehidupan Kita penuh Dengan Ilmu Kehidupan Kita penuh Dengan Pengetahuan Maka Hidup Kita penuh Dengan Makna Jadi Apa Semua Yang pertama Kali diingat Adalah Allah Dulu Kemudian Banyak Ayat-ayat Yang mana Tentang Menafsirkan Keesahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Ya Zat Yang Maha Kuasa Dari Kita Menjabarkan Syahadat Banyak Syahadat Jadi Ketika Allah Sudah ada Di dada Kita Kita sudah Tergantung Sama Allah Insya Allah Allah akan Mudahkan Segala Sesuatu Musibah Musibah Atau Bencana-bencana Atau Ujian-ujian Yang Ditempat Kita Allah akan Mudahkan Semua Oh ini Cobaan Atau Apa Tapi Kadang Kadang Kita Suka Suka Lalai Kadang Sama Allah Bener Enggak Kadang Kalau kita Merenung Allah Itu Banyak Berikan Kita Kenikmatan Tapi Kadang Kita Suka Bader Suka Bader Suka Jarang Ingat Allah Jarang Zikir Kadang Kadang Kalau kita Merenung Kita Merenung Allah Itu Banyak Kadang Ada Kesusahan Allah Kasih Kemudahan Ada Sulit Allah Kasih Kelonggaran Tapi Kita Kadang Masih Kadang Suka Lupa Sama Allah Maka Mulai Malam Ini Kita Niatkan Perbaiki Hubungan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apa Namanya Ada Hadis Hadis Yang Mana Mendekatkan Diri Mendekatkan Kepada Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mengingat Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Dengan Kita Melihat Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Bersangka Baik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Fain Zakaroni Finafsi Zakartuhu Finafsi Jika Ia Mengingatku Saat Bersendirian Aku Akan Mengingatnya Dalam Diriku Fain Zakaroni Finafsi Zakartuhu Finafsi Jika Ia Mengingatku Saat Bersendirian Aku Akan Mengingatnya Dalam Diriku Dan Aku Mengingat Apa Jika Ia Mengingatku Di suatu Kumpulan Aku Akan Mengingatnya Di Kumpulan Yang Lebih Baik Daripada Itu Jadi Kalau Kita Mengingat Allah Sendirian Ingat Allah Allah Akan Ingat Terus Kepada Kita Tetapi Apabila Kita Mengingat Allah Berjama Seperti Sekarang Sekarang Apa Namanya Kita Mengingat Allah Di zoom Mengingat Kebesaran Allah Maka Allah Akan Mengingat Kita Bila Kepada Para Malaikat Malaikat Bahwa Fulan Fulan Ikut Kajian Membesarkan Nama Namaku Jadi Allah Menyebut Nama-nama Kita Itu Ada Pencinta Ilmu Lagipada Belajar Di zoom Membesar Bicara Kebesaran Allah Seperti Lagi Di surat Al-Baqarah Juga Juga Ada Fadukuruni Adhukurkum Ya Ingatlah Ingatlah Aku Aku akan Mengingat Itulah Gampangnya Ya Ingatlah Kamu Kepadaku Nisaya Aku Ingat Kepadamu Fadukuruni Adhukurkum Kalau kita Ingin Diingat Sama Allah Kita Ingat Sama Allah Jangan Kita Lupa Ingatnya Kalau ada masalah Aja Benar Nggak Kalau ada masalah Baru Ingat Sama Allah Jangan Lagi Senang Lupa Allah Kasih Kemudahan Allah Kasih Keringanan Lupa Lupa Syukur Kalau Kasih Rizki Banyak Lupa Zakat Kiran Uangnya Sudah Mau Abis Baru Ingat Ya Mau Zakat Atau Mau Infak Mau Sedekah Nanti Aja Nunggu Uangnya Banyak Ketika Uangnya Banyak Nanti Aja Itu Salah Satu Godaan 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 Ada Lagi Lafat Lain Wa In Takor Roba Ilaya Bishibrin Takor Robtu Ilahi Diraan Jika Ia Mendekatiku Sejengkal Ya Wa In Takor Roba Ilaya Bishibrin Takor Robtu Ilahi Biroan Jika kita Mengingat Allah Sejengkal Maka Allah Mengingatnya Sehasta Sehasta Itu mana Satu Hasta Itu dari Ujung Jari Kita Sampai Kesikut Itu Namanya Satu Hasta Satu Hasta Kalau Satu Jengkal Sudah Tahu Ya Satu Hasta Itu Dari Ujung Jari Kita Sampai Kesikut Itu Namanya Satu Hasta Berarti Kalau Kita Ingat Sehasta Sejengkal Allah Lebih Banyak Lagi Bener Jika Kita Mendekati Allah Sehasta Dari Ujung Kuku Sampai Sesikut Maka Allah Akan Mendekati Kita Sedepa Sedepa Itu apa Ya Selangkah Kali Ujung Tangan Semana Ujung Tangan Kiri Kacung Tangan Kanan Oh Kayak Apa Tangan Itu Kayak Kanan Kiri Kayak Begitu Semua Gitu Sedepa Sedepa Kayak Melebar Tangan Kita Kayak Melebar Kanan Kiri Gitu Iya Sedepa Jadi Apabila Kita Mendekati Allah Itu Satu Hasta Dari Ujung Jari Sampai Sikut Allah Akan Mendekatinya Baan Itu Sedepa Berarti Satu Kayak Kita Melebarkan Tangan Kanan Kiri Wain Atani Yam Si Atai Tuhu Har Walah Jika Kita Mendekati Allah Dengan Berjalan Kita Dekati Allah Dengan Berjalan Maka Atai Tuhu Har Walah Maka Aku Mendatanginya Dengan Berjalan Cepat Berlari Cepat Jalan Cepat Ini Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar biasa Ya Nggak Tapi Sedikit Sedikit Apa Sedikit Orang Yang Yang Apa Yang Mau Mengingat Allah Mengingat Allah Maka Ini Salah Satu Keutamaan Ya Keutamaan Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini Saya Tulis Di Mana Saya Ketik Di Apa Namanya Di WA Di WA Ya Nanti Teman-teman Teman-teman Catat Ya Teman-teman Teman-teman Catat Untuk Menjadi Motivasi Semoga Ini Menjadi Motivasi Untuk Teman-teman Motivasi Untuk Teman-teman Lebih Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Apa Ya Allah Itu Number one Nomor Satu Jadikan Allah Itu Nomor Nomor Satu Tidak Ada Kalau ada Apa-apa Ngadunya Sama Allah Ya Allah Aku Ingin Ini Ya Allah Ngadu Sama Allah Jangan Ngadunya Sama Mah Sama Mah Ada Masalah Yang Pertama Kali Diingat Adalah Mah Lug Yang Pertama Kali Dikat Adalah Dunia Tapi Kita Mulai Belajar Dari Sekarang Ketika Ada Masalah Yang Pertama Kali Diingat Adalah Allah Subhanahu Mata'ala Banyaklah Hadis-hadis Tentang Mendekatkan Dari Kepada Allah Inna Allah Iza Ahabba Abdan Da'a Jibrillah Faqala Ini Ahibbu Fulana Fa'ahibbu Jika Allah Mencintai Seorang Hamba Allah Suka Sama Kita Contohnya Inna Allah Sesungguhnya Allah Iza'ahabba Abdan Apabila Allah Mencintai Seorang Hamba Da'a Jibrillah Maka Allah Memanggil Jibril Maka Allah Berfirman Ngobrol Hama Jibril Ini Uhibbu Fulana Fa'ahibbu Allah Berkata Apa Sesungguhnya Aku Mencintai Si Fulan Maka Cintailah Dia Subhanallah Oh Seperti Itu Jadi Kalau Allah Sudah Senang Allah Sudah Cinta Kepada Kita Jangan Anggap Hidup Kita Susah Benar Enggak Iya Hidup Hidup Kita Enggak Bakalan Susah Kalau Ada Yang Musuhin Kita Allah Jaga Kalau Ada Ada Musuhin Kita Ada Yang Jahatin Kita Allah Jaga Ada pun Kalau ada Masalah-masalah Itu Bukan Berarti Allah Enggak Suka Sama Kita Ya Tetapi Hanya Ingin Apa Ingin Kita Semakin Dekat Sama Allah Sama Allah Kalau Ada Masalah-masalah Ini saya Tulisnya Biar Teman-teman Tau Sudah Saya Share Di Grup Apa Namanya Motivasi 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 Jadi tinggal Dicatat Kemudian Syukur-syukur Diingat-ingat Minimal Artinya Minimal Artinya Syukur-syukur Ada Arap-Arap Kalau Kemudian Diingat-ingat Terus Untuk Apa Untuk Meningkatkan Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini baru Pembahasan Syahadat Doang Ini ya Iya Baru Pembahasan Asyadu'ala Ilaha Ilaha Belum Asyadu'ana Muhammad Rasulullah Tapi tidak Apa-apa Semoga Bermanfaat Ya Semoga Di lain waktu Nanti kita Bisa Lebih Luas Lagi Jadi Hadis itu Kalau Dijabarkan Atau Disyarahi Itu Banyak Pembahasan Kalau Disyaruh Dijelaskan Satu perkata-perkata Dijelaskan Itu dari Sisi Keterangan Keterangan Hadisnya Belum Keterangan Dari Nausorofnya Keterangan Nusorof Inna Itu Apa Ini Apa Itu Ada Tapi Insyaallah Semoga Bermanfaat Amin Ya Rabbal Alami Untuk Materi Tambahan Ada Di Grup Kelas Eh kok Saya Saya ngesernya Di Gelas Tahsin Harusnya Kelas Ini Kelas Lagi Lagi Kok Ini Saya Share Gak 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 Ustaz Udah Share Lagi Ustaz Oh Udah Share Lagi Udah Oh Oh Saya Maaf Saya Apa Namanya Saya Pas Saya Lihat Laku Di Grup Kelas Kelas Tahsin Takut Ini Takut Salah Makasih Ya Udah Mbak Sarah Udah Di Share Iya Sama Sama Ustaz Kelas Hadis Sudah Jam 10 Eh Jam 10 Sudah Jam 9 Waktunya Kita Istirahat Mungkin Teman-teman Juga Mau Istirahat Ya Terima kasih Banyak Yang Sudah Ruangkan Waktunya Semoga Malam Ini Kita Bertambah Ilmu Amin Amin Kita Kepada Allah Dan Menambah Semangat Amin 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 Maaf Apabila ada Kekurangan Kesalahan Apabila ada Kelebihan Kebaikan Datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila ada Kekurangan Kekurangan Dari Kelemahan Saya Sendir Ya Terima kasih Teman-teman Selamat beristirat Mari kita baca Alhamdulillah Bersama-sama Terima kasih Selamat beristirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Langsung Ijin Pamit Kajian